Intro Masih di Breaking News TV One, pemirsa ini artinya sudah dikonfirmasi oleh Kabit Humas Polda Jatim, Bapak Gatot Refrihandoko bahwa telah terjadi kecelakaan di Ruas Tol Nganjuk, kilometer 672 dari arah Jakarta menuju ke Surabaya menewaskan Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Andriansyah. Dari mobil yang mengalami kecelakaan tersebut, Pajero Putih, di dalamnya ada 5 penumpang, ada 5 orang 2 orang meninggal dunia, Vanessa dan juga suaminya, sementara 3 orang luka-luka. Tadi juga sudah dijabarkan sedikit, pemirsa, karena untuk posisi duduk ini juga diceritakan Vanessa dan juga suaminya duduk di bagian depan, sementara 3 orang lainnya duduk di bagian belakang. Kini kita akan kembali perbaru informasi, sudah bergabung bersama dengan kami ada manajer dari Vanessa Angel Selamat siang menjelang sore Selamat siang Mas Nanda Selamat siang Baik, Mas Nanda ini kita sudah mendapatkan informasi, sudah dikonfirmasi sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas tewasnya Vanessa Angel dan juga suaminya Mas Nanda Ya, terima kasih sebelumnya Terserang kalau saya belum mendapatkan informasi langsung dari pihak Kolda Jatin secara langsung Mas Nanda, ini kita sudah melihat juga ini sebetulnya ada di Instastory Kemudian ada di video yang sudah di posting sebelumnya oleh Vanessa Angel Sedang melakukan perjalanan menuju ke Surabaya, ini dalam rangka kegiatan apa sebetulnya Mas Nanda? Yang saya tahu ya, itu ada kegiatan urusan pekerjaan bersama suami gitu Itu beberapa hari sebelumnya sudah mengabarkan itu, jadi memang ada kegiatan pekerjaan Kini artinya perjalanan memang harus dilakukan bersama suami dan anak juga diajak ya? Mas Nanda ya? Iya, betul Perjalanan dari Jakarta ini pada pukul berapa Mas Nanda? Saya ada kegiatan kurang lokasi, cuman itu lagi belum kontek-kontekan lagi gitu Karena kegiatan masih belum sampai di tujuan gitu Mas Nanda ini kan kami terima juga ada lima penumpang termasuk Vanessa, kemudian suaminya, anak dan juga sopir Ini artinya yang satu lagi ikut tim dari manajemen Vanessa Angel atau mungkin yang membantu Vanessa Angel atau siapa sebetulnya Mas Nanda? Saya kurang tahu oleh suami sebetulnya Baik Karena itu-situ gitu Tapi konfirmasi ini sudah akurat ya? Iya Kontakt terakhir dengan Mas Nanda, kapan Mas? Sudah lama sih lewat kawan saya sih gitu Mengabarkan gitu Karena untuk teleponan langsung itu memang belum sama-sama teleponan langsung Cuman mengabarkan gitu Bisa tolong diulang Mas Nanda? Sebelumnya kontakan terakhir kapan dan sudah pernah memberi tahu kalau akan melakukan perjalanan menuju ke Surabaya Mas? Kontaktnya tidak secara langsung Tapi lewat PIC-nya gitu Dari tim manajemen Jadi secara direct belum karena dia memang lagi sangat sibuk gitu Saya juga lagi ada kesibukan Cuman ya Kemarin kita sempat saling mendoakan gitu Semoga ke depan lebih baik gitu buat dia dan keluarganya gitu Baik, artinya sudah sempat ada interaksi begitulah ya dengan tim dari manajemen sendiri Tapi untuk aktivitas terakhir dari Vanessa Angel ini apa saja Mas? Karena kan tadi sempat disampaikan sangat sibuk Kemudian melakukan perjalanan sampai tidak sempat menghubungi secara langsung ke pihak Mas Nanda sendiri Apa Mas? Ya dia sedang lagi banyak sibuk membuat konten Konten produk Konten lain-lain Lagi produk justru Lagi produktif yang saya tahu ya Saya kan sudah tidak lagi Di manajemen Tapi sudah jadi Jadi teman Tidak bisa terlalu memantau Betul-betul Cuman masih berubungan baik Dan masih saling mendoakan gitu Untuk sopirnya sendiri itu memang sopir pribadi Sopir pekerjaan Atau sopir sewaan Atau gimana? Sudah kontak dan sudah kenal lama Dengan sopirnya Mbak Vanessa Angel ini Mas Nanda? Belum Saya belum tahu nih Betulnya seperti apa Saya belum tahu Makanya saya juga Agak Apa Agak ngeblank ini saya Siapa yang nyetir ini saya belum tahu nih Biasanya Dia nyetir jalan Sambil vacation gitu Dengan orang-orang yang sudah Dikenal atau Banyak nyaman Terus jalan bareng gitu Seperti itu Ya ini Mas Nanda mendapatkan informasi Dari pertama itu Dari siapa Mas Nanda Soal kecelakaan ini Mas Ya dari Teman-teman Terdekat gitu Terus 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 kita juga Mencoba Mengkontak langsung ke Polda GSI Untuk Mengkonfirmasi Tapi belum nyambung Ini pertimbangan Anak dari Vanessa Angel Dan Bibi ini Diajak Memang Selalu ikut Kalau ada kegiatan Atau Bagaimana? Atau mungkin setelahnya Mau ada acara lain Bersama dengan keluarga Di Surabaya Mas Nanda Biasanya Kalau untuk pekerjaan Kalau dalam kota Diajak Atau kadang Tidak diajak Tapi kalau keluar kota Ini memang Kejadiannya Dia ketahui Saya mau sambil Vacation Gitu Oke jadi Anak Memang Biasanya keluar kota Itu pasti diajak Begitu ya Kalau untuk Urusan pekerjaan Menemani Vanessa Dan Mas Bibi Gitu ya Mas Di Surabaya Ini tim dari Manajemen Sudah menunggu juga Semuanya sudah Mengarah menuju Ke lokasi Kecelakaan Atau masih menunggu Mas Nanda Dari pihak kepolisian Kita masih Koordinasi Dengan pihak kepolisian Gitu Sudah ada yang Mencoba Untuk Mendatangi lokasi Mas Nanda Dari tim Sudah menuju Ke sana Baik Baik Saya juga mau bertanya Sebelumnya Mas Nanda Ini mengenai mobil Yang digunakan Mobil Pajero Putih Ini memang sudah Mobil sehari-hari Kalau untuk Urusan pekerjaan Dan mungkin Mobil pribadi Jika memang Mau jalan-jalan Atau ada Acara keluarga Dan acara lainnya Atau gimana Atau mobil Mobil baru Gitu Mas Ya Seperti itu Jadi Baik Ya Saya minta Tolongnya Yang terbaik Buat semua Tentu 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 Kami Dari TV One Semuanya akan Mendoakan Supaya Tentu Jika memang Ini sudah Dikonfirmasi Betul Vanessa Angel Dan suaminya Yang terlibat Kecelakaan Semoga Diterima Di sisi yang Lebih baik Diterima Di sisi Tuhan Semoga Semua Ditinggalkan Juga Dalam Kondisi yang Selalu Menerima Dan mengikhlaskan Dari Vanessa Angel Terima kasih banyak Mas Nanda Ya Karena Pembicaraan kami Terakhir Itu Kali mendoakan Semoga Dia bisa jadi Lebih baik 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 Mungkin itu Salah satu Hal yang bisa Ditinggalkan Untuk kita semua Menjadi orang Yang jauh Lebih baik Kedepannya Terima kasih banyak Mas Nanda Sudah bergabung Bersama dengan kami Dan pemirsa Itu tadi Sudah kita Dengarkan Cerita dan Informasi Yang kami terima Dari Manager Vanessa Angel Kini kita akan Kembali Memperbarui Informasi Sudah bergabung Bersama kami Ada Bapak Kapolres Selamat Siang Pak Selamat Siang Pak Selamat Selamat Siang Pak Pernia Baik Pak Agung sebelumnya Kami mau Konfirmasi Posisi Pak Agung Ini di lokasi Kejadian Atau di mana Pak Betul Saya saat ini Di TKP Kecelakaan Keluarga Vanessa Angel Di Tol Kilometer 2672 Arah Surabaya Artinya Proses Untuk Olah TKP Dan Identifikasi Penyebab Kecelakaan Masih Terus Dilakukan Sampai Dengan Saat ini Progresnya Seperti Apa Pak Agung Saat Saat ini Untuk Korban-korbannya Sudah Kita Bantu Kelarikan Ke rumah sakit Ada Tiga rumah sakit Rumah sakit Bayangkair Surabaya Di Rumah sakit RSUD Kertosono Dengan Rumah sakit Dijombang Untuk Saat ini Proses Melaksudakan Evaku Kendaraan Yang Melintang Di Ruah Jalan Tol Untuk Arus Lintas Tetap Berjalan dengan Lancar Kita Berikan Pengaturan Boleh Dikonfirmasi Lagi Pak Agung Tadi Korban Dilarikan Ke Tiga rumah sakit Ya Pak Agung Ke rumah sakit Mana saja Pak Kertosono Ya Di Surabaya Kalau Panessa Dengan suaminya Kita larikan Ke rumah sakit Surabaya Kebetulan Meninggal Dunia Di TKP Untuk Anak Dan Drivernya Kita larikan Di rumah sakit RSUD Kertosono Untuk Membantunya Kita larikan Ke rumah sakit Alasius Jumbang Yang terdekat Oke Baik 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 Untuk Kondisi mobil Pak Agung Ini informasi Tadi kami terima Kecelakaan Ini menabrak Sisi mobil Sebelah kiri Boleh diceritakan Dan digabarkan Situasinya Seperti apa Informasi awal Dari Alasius Pertama Diperkirakan Pengemudi Mengalami Kelelahan Dan Mengantuk Sehingga Menabrak Pembatas Jalan Sebelah kiri Dan terpelanting Sebelah kanan Seperti itu Mbak Yang Bisa kami Laporkan Menabrak Pembatas Jalan Sebelah kiri Dan langsung Terpelanting Ke kanan Artinya langsung Putar balik Begitu Mobilnya Ke arah Jakarta Betul 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 Mbak Untuk Tim sendiri Ini Apa yang Masih terus Dilakukan Oleh tim PJR Dan juga Pihak Yang Berwenang Di sana Selain Tentunya Mengidentifikasi Dan juga Menyelamatkan Korban Begitu Baik Untuk saat ini Korban Sudah kita Bawa ke rumah Hakit Semuanya Saat ini Proses Olah TKP Dan Mevakuasi Kendaraan Yang melintang Di Tengah Jalan Nantinya Akan Supaya Nanti Kendaraan Selalu Lintas Dari Arak Jakarta Menuju Surabaya Tidak Tersendal Kembali Itu Aja Pak Yang Kami Lampokan Baik Tadi Kami Menerima Informasi Bahwa Ini Kan Ada Lima Penumpang Satu Sopir Di Depan Kemudian Informasi Kami Terima Vanessa Angel Dan Suaminya Ada Di Tengah Dan Anak Dan Pembantunya Di Belakang Begitu Pak Untuk Kondisi Korban Dan Anaknya Khususnya Ini Yang Selamat Seperti Apa Pak Ketika Sudah Tiba Di Lokasi Kejadian Tadi Bapak Pantau Untuk Pada Saat Kita Bantu Di TKP Untuk Anak Bayinya Masih Selamat Untuk Drivernya Juga Masih Selamat Dan Pembantunya Nanti Perkembangan Kami Informasikan Selanjutnya Pak Tapi Dari TKP Saat Ini Tapi Dari Tiga Penumpang Yang Mengalami Luka-Luka Ini Kondisi Yang Paling Parah Yang Mana Pak Sementara Ini Saya Belum Ke Rumah Sakit Masih Evakuasi Nanti Kami Laporkan Selanjutnya Gitu Mbak Ya Baik Baik Satu Lagi Terakhir Pak Ini Informasinya Sopir Mengalami Ruka Ringan Sejak Tadi Bapak Tiba Di TKP Sudah Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Diberikan Belum Saat Ini Belum Kami Masih Membantu Bagaimana Menyelamatkan Untuk Pengemudinya Kami Belum Melakukan Pertanyaan Dan Sebagainya Saat Ini Baik Nanti Perkembangan Akan Sampai Informasikan Lebih Lanjut Baik 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 Terima kasih Banyak Pak Agung Selamat Melanjutkan Tugas Di Lokasi Kejadian Pak Itu Sama Sama Pak Tadi Pemirsa Sudah Kita Dengarkan Sedikit Informasi Dari Pihak Polisian Sudah Kami Terima Dari Pihak Kabit Humas Dan Pihak Polres Semuanya Masih Sama-sama Mengidentifikasi Dan Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara Nanti Kita Akan Pantau Lagi Perkembangan Terbaru Pemirsa Dari Kecelakaan Yang Terjadi Di Ruas Tol Nganjuk Jawa Tibur Ini Seperti Apa Tetaplah Bersama Kami Di Breaking News TV One